Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel SibitaX Indonesia. STB televisi digital yaitu metrik Apple DVB2IP merupakan salah satu STB televisi digital yang sebelumnya sudah pernah kita kupas tuntas, kita review lengkap. Merupakan salah satu STB yang memiliki fitur yang cukup lengkap dengan spesifikasi hardware yang cukup mumpuni. Di mana untuk STB ini memiliki LAN port secara tersendiri atau terpisah atau dedicated, dan begitu juga memiliki RAM yang cukup besar yaitu sebesar 128MB, jadi bukan 1GB. Dan selain fitur lengkap yang dimilikinya, untuk metrik Apple DVB2IP ini juga seringkali mengeluarkan upgrade firmware yang terbarunya. Seperti yang sekarang ini, pada pertama kali receiver ini kita nyalakan atau STB ini kita nyalakan, akan muncul notifikasi seperti ini. Yaitu notif, yaitu upgrade by network. Nah itu artinya, bahwasannya tersedia upgrade firmware yang terbarunya. Nah jadi kita akan melakukan proses upgrade saja, namun sebelum kita melakukan proses upgrade, perlu juga teman-teman ketahui. Untuk semua fitur yang dimilikinya ini berjalan dengan baik dan lancar, kecuali untuk TikTok. Untuk TikTok, kalau kita buka, maka akan muncul pesan seperti ini, di mana untuk aplikasi TikTok ini tidak dapat untuk berjalan dengan baik. Ada network error seperti itu. Sementara untuk yang lainnya, masih berfungsi dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Sebelum kita mengupgrade, perlu dilihat juga untuk software atau firmware yang terpasang saat sekarang ini merupakan versi 2.4.0. Dan kita akan mencoba mengupgrade-nya dengan versi yang terbaru. Pastikan sudah terkoneksi ke internet, baik dengan menggunakan kabel atau melalui LAN port, ataupun dengan menggunakan wifi dongle. Dan juga ada baiknya menggunakan yang kita sebut dengan UPS. Karena khawatir saja sih nanti untuk jaga-jaga apabila listrik mati, dengan menggunakan UPS tetap aman, sehingga tidak akan merusak perangkat STB yang kita miliki ini. Baik, yang kita pilih itu adalah Upgrade by Net, ini yang kita pilih. Kemudian protokolnya kita pilih HTTP saja, tidak perlu FTP. Kemudian kita tekan tombol Start. Nah, seperti yang terlihat ya, di sini ada muncul versi yang terbaru itu adalah versi 2.4.1. Berbeda dengan versi yang sebelumnya, jadi kita naik satu level. Yang sebelumnya itu adalah 2.4.0. Kita okekan saja, maka akan dilakukan proses download untuk firmware-nya, setelah itu akan dilakukan proses upgrade. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai listrik mati pada saat proses upgrade ini berlangsung. Karena bisa dipastikan bisa mengekibatkan kerusakan pada STB yang kita pakai. Proses upgrade sudah selesai, maka STB akan di-restart. Kita tunggu saja sampai proses restart-nya atau proses booting-nya selesai. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu, apabila kita tidak mem-backup sistem yang sebelumnya, maka kita harus lakukan proses scanning terlebih dahulu dan ini tidak akan memakan waktu yang lama. Selanjutnya kita pastikan untuk STB ini sudah terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan wifi donggol. Setelah dipastikan terkoneksi ke internet, kemudian kita coba lihat pada tab information. Dan ternyata sudah terjadi peningkatan pada software atau firmware-nya yang sekarang sudah berubah dari versi 2.4.0 ke 2.4.1. Kemudian untuk fitur yang lainnya, kita coba buka. Pertama adalah untuk TikTok, apakah ada perbaikan atau masih tetap sama seperti yang tadi? Kita coba pastikan dulu. Dan ternyata untuk TikTok sekarang sudah bisa untuk kita buka. Jadi bisa untuk kita nikmati semua konten yang terdapat di aplikasi TikTok ini. Nah baik, demikianlah cara atau upgrade firmware dari metrik Apple DVB2 IP. Dimana dengan melakukan upgrade firmware ini tentunya untuk beberapa fitur yang tadinya tidak bisa jalan, maka sekarang sudah bisa berfungsi normal kembali. Dan tentu saja berkemungkinan nantinya juga terdapat perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian yang lainnya. Baik, demikianlah semoga saja video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.